Isu perundungan atau bullying kembali menyita perhatian masyarakat khususnya warganet tanah air. Kasus yang mencuat baru-baru ini terjadi di salah satu sekolah menengah atas di kawasan Serpong. Menyikapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi menyebut, semua pihak harus selalu waspada karena hal ini bisa terjadi setiap saat. Disampaikan saat dicumpai di Kompleks Istana Wakil Presiden Kamis 22 Februari yang menampahkan edukasi terkait buruknya perundungan perlu terus digencarkan. Harus ada langkah preventif yang diterapkan, salah satunya dengan memperhatikan kecenderungan terbentuknya komplotan, geng, atau apa yang ia sebut sebagai klik. Biasanya bullying itu tidak dilakukan orang-orang, tapi oleh klik, oleh komplotan, anak-anak geng. Kalau teori klik, biasanya orang itu akan mencari bergerombol atau berkumpul itu dengan suatu kesamaan. Dan itu dulu harus memawaswadai betul. Dan itu bisa terjadi di semua sekolah itu. Selain itu, Muhajir mengatakan langkah pemulihan seperti konsultasi dan bimbingan juga perlu diberikan. Tak hanya kepada korban, namun juga kepada pelaku, utamanya yang belum dewasa. Hal ini agar pelaku tak melakukan tindakannya tersebut secara perulang. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Peradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan.